Yo, holo kawan, selamat datang kembali di channel gue dalam game Digimon Realize Global Version Hari ini gue pengen melakukan preview atas sebuah banner yang baru muncul ya Sebenernya banner ini dari kemarin sih udah muncul, cuman gue baru sempet bikin preview sekarang Dan banner itu adalah banner Omegamon Summon atau yang mungkin lebih umum kita sebut sebagai Omegacha atau Omegasha ya Beberapa waktu yang lalu pada banyak yang memprediksi bahwa di banner Omegasha kali ini akan muncul Omegamon Alter S yang personality-nya adalah Calm Tapi ternyata global kembali berulah dimana si Calm Alter S ini di skip entah kenapa Dan justru yang dihadirkan adalah Omegamon Mercy Full Mode yang personality-nya adalah Devoted Jadi yang muncul bukan Alter S tapi malah Omegamon Mercy Full Mode Devoted ini lucu sekali ya Tapi gak apa-apa, kita akan melakukan preview untuk si banner ini dari si Digimon Omegamon MM Devoted ini Apakah dia bagus ataukah dia layak untuk digacha dan kira-kira seperti apa peran dia di battle park Langsung saja kita bahas Omegamon Mercy Full Mode Devoted Personality So, Omegamon Mercy Full Mode Devoted ini levelnya adalah Ultra ya Sama kayak OMM yang Brave version ya, sama-sama Ultra Di level 99 itu dia punya darah di 13.080 ini sangat tinggi sekali Dengan tag lumayan 5.102 dan defense-nya sangat tinggi ini Gue suka banget dengan defense-nya 4.611 dan base speed-nya di 25 Ini sudah mencirikan level Ultra dan gue gak ada masalah sama sekali dengan si base-nya Base status-nya dari si Omegamon MM ini Lumayan udah bagus lah nih pokoknya untuk level Ultra dan Devoted ya Jangan lupa Devoted-nya tuh memang selalu paling kecil biasa status-nya dibandingkan dengan yang personality lain Kemudian dia rilis bersama dengan special plugins-nya yaitu adalah tag plus 700 dengan block plus 25% Which is menurut gue sangat gak banget Terus juga di defense-nya itu 251 dan HP plus 1000 Jadi kalau misalnya kalian pakai dua-dua yang defense plugins-nya ini Maka nanti darahnya di level 99 udah ada di 15.000 Cuman yang attack-nya ini kalaupun dipakai gue tetap menyarankan ini di build speed aja sih Sekarang Devoted itu semua di build speed aja lah gitu Oke kita akan langsung bahas ke main skill, subskill dan juga pasif skill-nya dari si Omegamon Merciful Mode Devoted personality ini Main skill-nya Graceful Cannon di level 10 itu adalah 2000% ke 2 enemies Wow ignore enemy block dan bisa tembus shield ya Ini luar biasa sekali sih sebenernya ya Cuman sayangnya tidak ada critical damage ya Walaupun udah 2000% ya gak ada critical damage Ya sebenernya gak ada masalah sih gak ada critical damage Cuman sayangnya ini hanya tembus shield ya Yang mana menurut gue Well sekarang sih emang semenjak adanya Ancient Greymon Itu semua party jadi ada semacam shield-nya gitu kalau gak salah Tetapi eh gak semuanya itu cuman yang brave doang ya Tapi kalau gak salah semuanya deh Tapi sayangnya hampir percuma juga Karena lebih ke event sekarang yang harus diawasi itu Yang harus lebih dipikirin gitu Karena event ini berkat Panglongmon ya Mau gak mau tuh semua Digimon apapun itu personality-nya Pasti punya 3 layer event ya Dan gue ngerasa main skill-nya Omegamon Merciful Mode ini Rada-rada kurang berguna sih untuk melawan tim yang masih mengandalkan event seperti itu Tapi tetap aja 2000% itu bukan damage yang kecil Dan lumayan lah bisa dibilang lumayan gitu Oke kita akan lanjut ke subskill-nya HP recovery spectrum di level 10 ya 110% damage ke random enemies 3x dan 4 target Wah ini lumayan bagus sih menurut gue Karena ini artinya subskill dari Omegamon Merciful Mode ini Udah langsung bisa menghilangin pasif dari Panglongmon ya Karena kan Panglongmon itu kan 3 layer event Berarti ini 3x ke 4 target Selama target 1 target selalu kena ya 3-3-nya Maka eventnya akan hilang gitu Ya lumayan sih not bad Multiple hit ya Walaupun kecil banget 110% tuh Geli-geli banget ya tuh gila Terus juga ini bisa nembus shield anyway Terus bisa recover HP 30% Dan bisa nambahin event 1x Menarik ya Menarik 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 Tapi tetap sih Kayak Well jadi ini bisa dibilang support ya Bisa dibilang ini rada ke support sih perannya Oke Sekarang kita akan ngebahas ke pasifnya ya Jadi dia punya kecenderungan 1,5x damage ke tenasis ya Musuh yang tenasis ya warna kuning Sehingga Apa namanya OMM devoted ini Dia akan lebih Fokus menyerang Atau lebih akan cenderung menyerang Yang tenasis yang warna kuning gitu Kalau di normal leg sih Masih ada beberapa party yang menggunakan Tenasis ya Gue liat masih ada yang bawa Volcanic Drummond Masih ada yang bawa Heavy Leomon gitu Dan Gue rasa sih lumayan bisa dipakai Untuk ngelawan tim-tim yang defensive Kayak gitu ya Yang bawa Volcanic Drummond dan Heavy Leomon Tapi mostly yang gue temui Justru masih tetap pake tim devoted Jadi Gue gak tau pasif skill yang 1,5x ini Mungkin jadi agak-agak kurang berguna Kecuali mungkin untuk battle park bisa sih kayaknya ini Lumayan lumayan Terus juga Dia bisa bikin 0 critical damage Untuk party devoted Sayangnya hanya 5 turn Yang berarti kalau misalnya kalian ketemu Valdurmon Kena main skill Ilang Sayang sekali ya Terus dia punya CT Reduction 75% 2x Tapi untuk dirinya sendiri Jadi Bisa pake main skillnya lumayan sering ini Dan yang terakhir dia punya damage limiter 3x ya Yang maksimum 1000 damage Jadi damage berapapun yang masuk ke dia Itu akan Outputnya cuma 1000 Tapi cuma sebanyak 3x gitu Well kita akan langsung bahas aja Perannya Bukan peran sih Kira-kira si OMM ini cocoknya untuk dimana ya Di konten Digimon Rearise Yang ada saat ini ya Kalau untuk Underworld Dungeon Gue rasa bisa banget untuk dibawa Apalagi dia rollnya adalah healer Tapi gue tidak begitu menyarankan Kenapa? Karena ini akan membuang slot 40 poin ya Eh tunggu Kalau Mega itu 35 sorry Akan membuang slot 35 poin Untuk peran healer di Underworld Dungeon Gue itu sangat menyarankan sekali Dan sangat merekomendasikan sekali Lady Devimon yang bisa kita dapatkan Dari SDK kali ini ya Ini SDKnya sudah return Ini yang kedua kalinya muncul Dan Lady Devimon Sebagai hadiah dari SDKnya adalah Menurut gue pribadi Untuk Underworld Dungeon itu adalah Tier paling atas Yang paling bagus Yang paling sempurna lah gitu Kenapa? Karena dia levelnya ultimate Sehingga tidak perlu poin terlalu besar Kemudian dia juga punya kit yang cukup oke Dan dia tuh bisa healnya cepet banget gitu Karena ditambah dengan pasif skill dia Yang punya CT Reduction Untuk bisa pake skill healnya lagi gitu Terutama juga dia punya tag buff Yang jadi bisa bersinergi banget Dengan party yang saat ini ya Terutama kalau misalnya X Nanti body yang kuat sekarang kan Tipe nya tag ya Kayak Galanmon X Dan Zimon X gitu Jadi Untuk Underworld Dungeon Gue masih ngerasa Lady Devimon SDK Itu jauh lebih superior Dibandingkan dengan OMM ini Tapi apakah OMM ini bisa dipakai Untuk Underworld Dungeon? Tentu bisa Cuman ya itu tadi Jadi kehilangan slot untuk Digimon yang mega ya Atau Ultra lainnya gitu Kecuali kalian mau bawa dia Untuk party yang lain Ya gue rasa sih gak ada masalah gitu Tapi kalau untuk main party Gue lebih tetap menyarankan Si Lady Devimon ya Karena juga lebih cepet Untuk dibawa ke Battle Park Eh ke Underworld Dungeon maksud gue Itu untuk Underworld Dungeon Kemudian kita akan bahas Untuk kelas battle Nah kalau untuk kelas battle Gue merasa Pasif skill 1,5 kali ketika Bertemu dengan Tenacious ini Akan menjadi sangat-sangat berguna sekali Ditambah lagi Dia punya CT Reduction Untuk 2 kali damage Kalau misalnya kalian ngebawa Tim party devoted Maka gue bisa bilang OMM ini bisa menjadi Salah satu powerhouse Untuk damage Bersamaan dengan Si Fanglongmon ya Apalagi kalau misalnya Kalian punya Valdurmon Yang punya Tag Reduction ya Tag Decrease Untuk musuh Itu akan membuat Damage output Dari tim devoted Semakin menjadi-jadi ya Apalagi ditambah dengan Alphorce Vidramon yang Nambahin tag 100% Untuk tim devoted gitu kan Gue ngerasa Untuk dari damage output Party devoted sekarang Udah cukup lengkap ya Semua supportnya udah hadir Demager juga udah ada Jadi kalau misalnya Kalian ingin ngebikin Tim Kelas battle untuk tim devoted Sekarang udah bisa banget Selama kalian punya Semua Digimonnya gitu Gue Belum bisa bilang Kalau ini akan menjadi Meta untuk Kelas battle Karena gue gak punya Digimon-Digimon itu Kayak Valdurmon Gue masih belum punya Alphorce Vidramon X Gue masih belum punya Sehingga gue belum bisa Ngetest ya untuk Kelas battle itu Nanti seperti apa gitu Tapi gue bisa Membayangkan bahwa Output damage nya itu bisa Gue rasa bisa lah Dengan tim devoted ini Sekarang di atas Sembilan sepuluh juta Gue rasa feeable banget Terutama kalau partinya Apa namanya Plugins nya udah sempurna juga Udah bagus juga gitu Dan awakening nya udah tinggi Jadi untuk last battle Bisa banget ya sekarang ini Di bawah OMM ini apalagi gitu Nah Untuk konten yang paling penting nih Yaitu adalah battle park ya Baik normal league Maupun master league Kita akan coba bahas dulu Untuk normal league Karena gue saat ini Lagi ada di normal league Jadi gue mungkin bisa Kasih perspektif ya Jadi kalau di normal league itu Gue bisa bilang Partinya sungguh Sangat berbeda dengan master league Sangat santai sekali Bisa dibilang Tim speed di normal league itu Masih jauh di bawah Standar yang ada di master league ya Kalau di normal league itu Kalian dengan base speed 400-500 Apalagi kalau bisa sampai 600 Itu superior banget Selama gak ketemu All 4 Speed Ramon X ya Maka kalian pasti akan jalan duluan gitu Gue selama main Selama satu minggu Satu minggu terakhir ini Gue main Gue itu Cuman Dua atau tiga kali doang gitu Dari ratusan kali Gue main battle park Di minggu ini Cuman dua atau tiga kali Gue ketemu lawan Yang speednya lebih tinggi Daripada gue Pokoknya di bawah lima lah Gak sampai lima gitu Dan Itu pun masih tetap gampang Untuk dimenangi gitu Sehingga Kalau misalnya Kalian ngebawa OM M devoted ini Di dalam party kalian Tentu sangat Bisa banget gitu Di normal league Bahkan gue bilang Di normal league itu adalah Tim kayak gimana pun Selama masih ada Ada satu dua Digimon meta di dalamnya Masih bisa bersaing lah Di battle park gitu Misalnya kayak kalian Punya Misalnya kalian cuma punya Fang Longmon gitu Tentu masih bisa bersaing banget gitu Kalau misalnya kalian bisa ngeracik Isi tim lainnya gitu Tapi Kalau kalian berpikiran Untuk ngebawa ini Kedalam master league Gue bisa bilang Sayang sekali Akan menjadi tidak berguna gitu Karena master league sekarang Metanya sudah pakem banget Dan team speed disana itu Udah di atas 700-800 Kalau team speed kalian masih 600 itu Malah justru masih jadi beban ya Apalagi dia ini Special pluginsnya Target pluginsnya itu Gak nambahin speed gitu Kalian harus effort Nambahin lagi sepatu Kalian harus pake Pluginsnya Nambahin speed di attacknya gitu Dan itu akan mereduksi Damage outputnya Dari si Omegamon Mercy full mode ini gitu Jadi gue Ngerasa kalau untuk normal league Masih bisa dibawa Tapi kalau untuk master league Well I'm sorry to say Ini masih kurang lah gitu Perannya di battle park gitu ya So kita akan langsung masuk Ke kesimpulan Apakah Digimon ini layak Atau wajib untuk digacha Gue bisa bilang bahwa Gak begitu layak sih Kecuali kalian memang butuh Damage output 2000%nya itu Sebagai tambahan damage Selain dari si Fanglongmon Tentu saja di Kelas battle Tetapi kalau untuk Perannya kayak di battle park Sekarang kan pasti Tujuan orang adalah Untuk di master league ya Karena disana hadiahnya Jauh lebih bagus Dibandingkan normal league gitu Gue asumsikan aja End game nya adalah Master league ya Jadi ini adalah Untuk master league gitu Gue gak ngerasa Mercy full mode ini Akan membantu banyak Untuk tim di master league gitu Kalau normal league sih Masih santai-santai aja gitu Digimon apapun Selama masih di banner yang baru Gue rasa masih bisa masuk Kedalam party gitu Tapi kalau untuk master league Gue rasa enggak sih Dibandingkan dengan banner Valdurmon Gue masih ngerasa Valdurmon jauh lebih superior Dibandingkan Masih full mode gitu Sama-sama bisa nge-heal juga Bahkan Dia bisa ngebikin Damage musuh berkurang gitu Apa namanya Attack damage resistant musuh Itu berkurang Dan ada Apa namanya Buff reduction gitu Itu jauh lebih berguna gitu kan Bisa nge-revive pula gitu Itu bisa membuat Party kita yang udah Bisa Immortal Misalnya kayak Ancient Greymon Kalau dia mati Dia bisa hidup lagi Tapi kalau misalnya kita Enggak sempet Apa namanya Pakai main skillnya Kita bisa hidupin lagi Dengan subskillnya Si Valdurmon Jadi akan menyelamatkan kita Untuk bisa dapet Full 42 poin Sementara OMM ini Enggak ada Revive-nya gitu Jadi kalau dia Dibilang support healer Well Enggak salah juga Tapi dia lebih ke Output damage-nya gitu Yang mana kalau untuk battle part Menurut gue Survivalabilitas itu lebih penting Makanya Valdurmon Perannya jauh lebih penting Dan nanti di Banner super personality Yang akan muncul Beberapa bulan lagi Ketika Metallic Dramon muncul Maka Valdurmon akan menjadi Lebih bagus lagi Daripada sekarang Akan kembali lagi lah Bisa dibilang seperti itu Dibandingkan dengan OMM yang Jujur aja Selama gue main di JP Juga Jarang sekali Gue liat bahwa OMM gitu Untuk party utama mereka Kecuali memang untuk Di normal league ya Cuma untuk sekedar Ngisi filler party mereka Karena gak punya Digimon lain gitu Jadi gue bisa bilang Kalau kalian punya Ruby Gue tidak begitu Menyarankan banner ini Ini banner jebakan Hampir pasti gue bilang Semua banner Omegasa itu Rada jebakan Kecuali nanti Alter S yang calm ini Yang sebenarnya kita pada Tungguin gitu Ternyata di skip Munculnya si OMM devoted ini Jadi Well Ya menurut gue sih Lebih baik skip aja lah Banner ini gitu Kalau kalian masih punya Ruby Dan belum punya Valdurmon Fanglongmon gitu kan Bahkan UVX sekalipun Kalau memang Ruby kalian Mencukupi sih 3 Digimon itu jauh lebih worth it Dibandingkan ini gitu Walaupun tetap Saran gue Secara urutan ya Fanglongmon itu masih Prioritas utama Valdurmon berikutnya Dan kalau memang punya Ruby sisa dan party Kalian mencukupi Barulah UVX itu bisa Menjadi pilihan gitu UVX ini juga Rada opsional sih Sebenernya Nanti kalian bisa lihat Video preview gue Mengenai UVX Penjelasan detailnya Seperti apa Dan kenapa kalian harus Gacha dan tidak Gacha di banner itu Jadi mungkin kurang lebih Seperti itu pendapat gue Preview mengenai banner Omega Acha Yang isinya adalah Mercy full mode devoted ini Kalian bisa tulis di kolom komentar Pendapat kalian tentang banner ini Apakah kalian akan gacha Kalau misalnya kalian gacha Berapa rubi yang akan Kalian habiskan Atau yang sudah kalian habiskan Untuk banner ini Dan kalau kalian tidak gacha Apa alasannya Apakah seperti yang Tadi gue sebutin Alasannya karena Ya dia tidak begitu berguna Kedepannya Atau mungkin kalian punya Alasan lain Kenapa kalian tidak gacha Banner ini Mungkin karena kalian gak suka Atau gimana Silahkan taruh di kolom komentar Dan sebelum gue menutup video ini Gue mengucapkan terima kasih dulu Untuk Ryozamo dan Kortos Seperti biasa Sebagai penyedia informasi Digimon Rearise Discord Global Terima kasih Tanpa kalian Gak akan ada informasi Seperti ini gitu Oke So mungkin segitu aja dari gue Sampai kita ketemu lagi Dalam video-video Digimon Rearise gue Di channel ini Berikutnya Sampai kita berjumpa lagi Bye bye